Hai makhluk rosa and traumatize pake tinggal pokoknya bos inside and anything asal you better listen up closely mostly I'm the one and only bring it home slowly and you boy the trophy patience is holy moly I got I'm hating on me like Michael yo konnichiwa di video kali ini Mimin mau ngelanjutin like novel volume 3 isekai the cheat skill water tennis hita orewa dan untuk pembahasan ini sepertinya akan menjadi penutup episode 13 di animenya yudah gak usah lama-lama kita langsung aja gas ke videonya cerita dimulai singkat cerita Yuya pun mulai melihat sebuah kota dari kejauhan Yuya pun seneng banget karena ini adalah kunjungan kota yang pertama kali dia kunjungi saat dirinya melihat sekumpulan orang yang sedang berdiri di depan gerbang kastil yang besar Yuya pun saat itu juga mencoba untuk mengantri dan entah kenapa orang-orang yang melihat Yuya sangat terkejut Yuya jadi merasa bahwa mereka takut sama penampilan dari Yuya Yuya pun langsung melepas armor bloody war demon series dan menggunakan pakaian biasa dari petapa dan Yuya melihat sekitarnya juga mendapati ras-ras lain selain manusia ada di sana dan sampailah akhirnya giliran Yuya terliarlah orang yang saat itu ada di depan gerbang orang yang ada di depan gerbang pun bertanya apakah Yuya memiliki kartu identitas namun karena terlihat gak punya Yuya pun jadi harus menjelaskan alasan dia datang ke kota dan setelah pemeriksaan yuya pun akhirnya diizinkan memasuki kota saat itu Yuya pun bilang kalau dirinya datang ke sini hanya untuk pariwisata Yuya juga mengenalkan Nike dan Akatsuki dan setelah semua pemeriksaan selesai Yuya pun diminta untuk menyentuh kristal yang ada di sana dan ketika Yuya menyentuhnya muncullah sinar biru saat itu yang menandakan bahwa Yuya tidak memiliki catatan kriminal penjaga itu pun meminta Yuya untuk menikmati kunjungannya ke kota karena itu juga Yuya pun akhirnya berhasil memasuki kota dengan sangat mudah disini Yuya mulai berpikir cara untuk mendapat uang dan berharap menemukan tempat menjual barang-barang dari Yuya Yuya pun saat itu mengambil lada yang berasal dari dunia asli dan satu botol lada itu seharga 5 koin emas namun saat Yuya menjualnya ke guild pedagang jika Yuya ingin bernegosiasi Yuya harus mulai dari 15 koin emas dan kawapun nantinya ditawar harga jatuhnya 10-5 koin emas Yuya pun kemudian pergi ke guild pedagang dan sesampainya Yuya di kantor resepsionis Yuya pun saat itu langsung disambut Yuya bilang kalau dirinya baru aja sampai di kota ini dan karena gak ada uang Yuya jadi ingin menjual sesuatu dan setelah itu Yuya pun mendaftar dan akan segera diberikan kartu identitas namun saat mengisi identitasnya Yuya gak sengaja menulis asalnya dari Jepang resepsionis itu pun jadi bingung karena dirinya gak tahu di mana Jepang berada Yuya pun mencari-cari alasan bahwa itu berada di bagian dunia yang lain dan karena itu resepsionis pun jadi gak curiga dan memberikan kartu identitas pada Yuya dan sekarang resepsionis pun bertanya apa yang ingin Yuya jual Yuya pun mengeluarkan beberapa lada dari item box yang membuat resepsionis itu sangat terkejut itu karena sangat jarang seseorang memiliki teknik yang bernama item box dan setelah resepsionis melihat ke arah lada yang diberikan oleh Yuya dirinya itu pun sampai berteriak histeris resepsionis itu berkata aku belum pernah melihat lada berkualitas tinggi seperti ini dan botol ini begitu indah dia pun bertanya berapa banyak lada yang dimiliki oleh Yuya dan setelah tahu kalau jumlahnya ada 10 resepsionis pun meminta Yuya untuk menunggu karena dirinya mau memeriksa bersama dengan Guildmaster gak lama setelah selesai diskusi resepsionis dengan Guildmaster muncullah pria tua berambut putih disana yang tidak lain adalah Guildmaster yang bernama Reinhardt Reinhardt saat itu mengira bahwa Yuya berasal dari kalangan atas namun Yuya berkata bahwa dirinya hanya orang biasa namun semua orang malah jadi curiga bahwa Yuya lagi menutupi identitasnya namun meski begitu Reinhardt gak keberatan tentang hal itu dan tiba-tiba Reinhardt berkata dirinya akan memberi semuanya seharga 100 keping koin emas Yuya yang mendengar itu pun jadi kaget banget karena harganya itu melebihi dari yang sistem berikan padahal fakta sebuah keluarga dengan 4 orang bisa hidup dengan 5 koin emas selama setahun dan Yuya yang gak ngapa-ngapain udah mendapat 100 keping koin emas tentu saja Yuya sangat terkejut dan dalam sekejap Yuya pun langsung naik peringkat di guild pedagang menjadi bintang 4 dan langsung mendapatkan hak khusus memiliki kiosk di dunia ini dan disini obrolan panjang pun langsung terjadi setelah itu Yuya pun keluar dari guild pedagang dan melihat kota yang terdiri dari banyak ras saat itu Yuya yang melihat itu pun menganggap bahwa ini sangat menyenangkan namun tiba-tiba dia juga melihat sebuah cahaya kecil yang ada di sana namun gak ada satupun orang yang bisa melihatnya dan saat itu juga Yuya langsung menggunakan skill identifikasinya bola cahaya itu adalah roh namun entah kenapa tampilan skill yang selalu muncul kini tidak muncul namun Yuya tidak mengiraukan itu untuk saat ini dan setelah meyakinkan diri sendiri bahwa itu memang hal biasa disini muncullah sekelompok orang yang mendekati Yuya dan setelah obrolan panjang mereka Yuya juga menaiki kereta yang dibawa orang itu menuju ke ibu kota singkat cerita sampailah Yuya di ibu kota kerajaan dan terlihatlah ibu kota yang sangat besar saat itu namun saat itu juga Yuya pun akhirnya sampai di gerbang kastil salah satu tentara saat itu menghentikan pergerakan Yuya dan berkata bahwa Yuya tidak diizinkan melangkah lebih jauh dari sini Yuya pun saat itu jelasin dirinya itu bernama Yuya dan dia diminta oleh Owen untuk datang ke sini mendengar itu prajurit itu ternyata mengenal tentang Yuya dan meminta Yuya untuk menunggu sebentar gak lama datanglah Owen yang menyambut Yuya Owen pun langsung ngajak Yuya memasuki istana dan bagi Yuya semua tempat yang ada disana sangat fantastis Yuya pun kemudian bertanya pada Owen kemana mereka akan pergi itu karena Yuya belum memakai pakaian yang formal untuk bertemu dengan raja namun Owen saat itu berkata karena ini adalah pertemuan tidak resmi jadi Yuya gak perlu memperdulikan pakaiannya disini Owen juga sempat bertanya tentang Akatsuki Yuya pun jelasin bahwa Akatsuki adalah keluarga barunya dan sampailah mereka di ruangan sang raja Owen pun saat itu berkata Yuya Tenjo telah tiba dan disini Yuya juga mengaktifkan skill mental enhancement supaya Yuya jadi lebih tenang dari sebelumnya dan bisa melihat sekeliling dalam keadaan tenang saat itu terlihatlah raja Arnold disana dengan Lexia dan Luna yang ada di sebelah bawah tangga dan setelah itu raja pun menyapa Yuya namamu Yuya bukan apakah kau adalah pria yang menyelamatkan Lexia Yuya pun saat itu menjawab iya raja pun kembali bertanya apakah dirimu adalah lelaki yang dilamar oleh Lexia mendengar itu Yuya jadi bingung mau menjawab apa disini dan raja pun berkata dengan nada kesalnya jadi kau adalah sialan yang merayu putriku mendengar pertanyaan raja yang mulai rada-rada aneh Owen pun bertanya bisakah raja menahan perasaan pribadinya dan karena itu perkataan raja pun menjadi lebih santuy sedikit saat itu raja dan Yuya pun mulai saling memperkenalkan diri mereka masing-masing dan setelah itu raja Arnold mengulurkan tangannya pada Yuya dia pun bertanya apakah Yuya tidak membawa sesuatu untuk Lexia mendengar itu Owen dan Lexia pun protes sama perkataan dari raja yang sepertinya terlalu gak sopan Yuya yang mendengar itu pun gak tahu harus ngasih apa dan karena itu dia pun ngasih Faradis Puton yang didapatkannya sebelumnya pada Lexia melihat benda yang diberikannya itu adalah kasur pipi Lexia pun tiba-tiba memerah bahkan raja saat itu langsung marah-marah dan berkata Yuya telah menggoda anaknya tepat di depannya itu karena Yuya gak tahu apa-apa Owen pun kemudian jelasin di negara mereka memiliki adat jika seseorang memberikan tempat tidur kepada lawan jenis itu berarti Yuya ingin mengajaknya menikah Yuya yang gak tahu apa-apa itu pun jadi syok namun raja yang cemburu itu pun langsung minta Yuya pergi dari sana dan tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi naik tiba-tiba mengaum dan muncullah pria berbaju hitam dari langit-langit ruangan menyadari hal itu para pasukan pun langsung sigap untuk melindungi raja Arnold dan Luna berdiri untuk melindungi Lexia tiba-tiba kekuatan sealing magic barrier pun dilepaskan saat itu orang-orang berbaju hitam itu pun menganggap bahwa semua yang ada di ruangan ini pasti akan mati disini namun di sisi lain Yuya juga gak tinggal diam dan memberikan instruksi kepada naik dan Akatsuki agar menetralkan orang-orang dari musuh dengan skill saktuari yang dimiliki oleh Akatsuki tiba-tiba Yuya langsung melesat dan satu orang pun saat itu langsung tepar namun ternyata akibat tendangan dari Yuya sebelumnya beberapa orang juga terkena efek yang sama yang membuat mereka gak sadarkan diri saat itu Yuya pun saat itu langsung mencoba untuk melepaskan sihir di tangannya melihat itu pemimpin penyerangan pun langsung kena mental karena dirinya gak nyangka Yuya juga bisa menggunakan sihir dan Yuya pun menyadari bahwa magic circuit yang mereka bawa itu ternyata ada di alam dewa namun meski begitu item kayak gitu gak ada apa-apanya bagi Yuya apalagi Yuya juga udah berevolusi di sisi lain melihat kehebatan yang dilepaskan oleh Yuya Luna yang kaget pun berkata di dalam hati entah kenapa Yuya menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan setelah itu Yuya gak peduli sama pihak penyerang dan mengalahkan mereka semua satu persatu semua dilakukan juga dengan sangat mudahnya dan mereka pun sampai pingsan gak sadarkan diri next saat itu juga membantu Yuya dalam menangani para penjahat dan menghabisi penjahat yang ada disana satu persatu namun disini Owen mulai menemukan sebuah benda yang membeku dan terdapat lambang pangeran regar disana dan setelah dirinya memberitahukan hal itu pada Raja Arnold yang melihat itu pun jadi kaget banget dan seketika mulai terdiam sejenak setelah itu Raja pun meminta semua yang tertangkap untuk masuk ke dalam sel tahanan untuk diintrogasi lebih lanjut seluruh pasukan pun langsung mematuhi perkataan dari sang Raja dan setelah itu Raja pun pergi dari tempat itu bersama dengan pengawalnya Owen pun langsung mendekati Yuya dan berkata sungguh menyakitkan bagiku untuk memberitahumu tentang hal ini saat kau datang ke ibu kota harusnya kau bahagia disini bukan lawa menghadapi kekacauan seperti ini tolong maafkan kami tapi bisakah aku meminta sesuatu kepada Tuan Yuya maukah kamu membantu kami demi ibu kota Yuya yang mendengar permintaan dari Owen pun kaget banget karena dirinya gak tahu harus menjawab apa dan disini rencana pembunuhan terhadap Raja pun berhasil digagalkan dan Ragar pun gagal menuduh Yuya sebagai pelaku pembunuh Raja dengan bantuan Yuya, Naik, dan Akatsuki semuanya pun jadi beres disini dan light novel volume 3 juga ditutup sampai disini dan mimin rasa episode 13 versi anime juga akan berakhir disini nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you